Ada gak cerita-cerita yang gak enaknya nih om? Kenapa? Maksudnya? Ya cerita-cerita kayak ya dukanya lah jadi wartawan sepak bola selama berapa puluh tahun yang lalu gitu om. Yang gak enaknya itu karena kita itu kecapean ya. Karena disana kan kita gak bersenang-senang. Jadi kita tidak bisa menikmati misalnya di satu kota nih. Padahal ini kan susah nih. Mau kirim ke satu negara itu untuk satu bulan itu kan susah sekali tuh the moment. Tapi kita gak bisa nikmati. Misalnya kita di Piradunya tahun 90 saya liput. Ya kan? Disana. Itu kan kota-kota bagus. Venice kan banyak disana kan? Tapi kita cuma lewat-lewat doang. Jadi gak menikmati. Iya gak menikmati. Daerahnya gitu ya? Betul. Mestinya kita kalau ada libur sehari kita lari ke situ kan? Kalau misalnya saya ada di Milan. Jadi gak sempat karena setelah dari Milan satu hari itu saya mesti misalnya balik ke Roma. Karena ada pertandingan di Roma ada pertandingan yang bagus. Dari situ saya harus ke selatan, ke Napoli. Dari situ juga kita kena home base kita ada di Roma. Jadi dari Roma kita ke pulau. Itu ada dua pulau yang bagus. Pulau Cagliari. Cagliari punya pulau. Sardinia. Dan di Palermo. Kepulauan ini. Sicilia. Mafioso. Oh mafioso. Jadi kan lu sebagai wartawan jarang lu datang di kota mafia itu kan? Iya. Itu namanya kota Sicilia kan? Wah. Itu di satu pulau itu. Satu jam itu naik pesawat dari Roma kan? Iya. Jadi kita turun di situ. Wih kotanya. Oh ini yang pulau ini kota mafia yang sering di film-film ya? Sudah dilewatin ya? Oh saya datang langsung di stadionya, kotanya. Bagus pemandangannya. Ada kota di Kepulauan Sardinia. Itu di Kaliari. Ada klub Kaliari sekarang yang kita suka lihat. Di Serie A. Nah itu. Itu pulau juga itu. Oh pulauan ya? Iya. Pulau ada dua pulau itu. Itu dekat dengan Napoli itu. Di selatan. Nah gitu. Jadi kita bisa nikmati. Tapi nggak susah kita mau nikmati. Cuma kan datang sebagai wartawan untuk masuk stadion. Mengetik. Bikin berita. Reskon. Lihat latihan. Balik ke hotel. Iya kan? Besok udah cabut lagi tuh. Check out lagi. Kita ke Turin. Ke Utara. Oh. Ke Genoa. Ke Bolonia. Ke Firenze. Memang dukanya bisa dibilang kayak cuma letih aja gitu ya? Iya. Dan bisa menikmati kota yang. Betul. Kita datang. Dan pasti makanannya kan nggak cocok dengan selera kita dong. Tapi kita lupa untuk ambil abadikan foto-foto ya. Karena pikiran kita itu bukan di situ. Itu pikiran kita itu bagaimana bekerja untuk memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat Indonesia lewat berita-berita. Jadi pembaca jadi terpuaskan dengan informasi. Kita mencari buat pembaca. Karena ini menjadi penilaian. Iya. Karena kita itu dinilai oleh atasan kita di Jakarta kan. Sejauh mana kita bisa memberikan suatu hal yang bagus di dalam peliputan kita itu. Karena itu akan menjadi kekuatan buat kita untuk nanti next. Kalau kita bagus dikirim lagi. Kalau dianggap kita misalnya kalau pemain bola itu flop. Nggak bagus. Nah udah nggak dikirim lagi dong Far. Ya benar. Benar. Jadi syukur saya itu setiap balik itu selalu dikirim. Sampai saya sendiri bosan gitu loh. Iya. Ke Itali itu andre sering ke Itali, ke Jerman tuh. England itu. Inggris andre sering balik-balik terus. Ya kan. Jadi itu terus. Berarti paspor udah penuh tuh bang ya. Udah ganti terus. Ganti terus. Seperti jam 4 buku kali ganti tuh. Karena kan sedikit stamp. Stamp tuh stamp. Pindah-pindah kemana-mana kan. Iya. Jadi rame tuh. Cuma memang paling lelah itu kalau saya ke Copa America tuh bang. Oh ya di Amerika selama. 28 jam di udara. Paling jauh mana? Chile atau Brazil? Di Montevideo di Uruguay. Uruguay, Uruguay. Nah masalahnya di sana kan kita tidak punya hubungan diplomatik yang ini. Oh saat itu ya? Saat itu kan hubungan diplomatik gak ada. Jadi urus visanya itu untuk masuk itu saya harus urus di Itali. Ibu ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Serius nih? Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar dunia gimana ya ini? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan berkayu ini dihentikan. Ibu atas! Yeah. Ibu atas! Ibu atas! Yeah! Ibu atas! Ibu atas! Ibu atas! Terima kasih.